Halo sahabat youtube semuanya Senang bisa bertemu teman-teman semuanya Hari ini saya ingin Berbagi cerita Dan berbagi pengalaman Untuk pengambilan foto Street photography Tapi kurang afdol Kalau saya bercerita disini Saya harus turun langsung ke lapangan Oke gimana Saya akan turun langsung ke lapangan Untuk berbagi cerita Teknik pengambilan Low shutter speed dan human interest Serta street photography Pada malam hari Oke teman-teman mari kita langsung ke lapangannya Oke sip Halo selamat malam teman-teman semua Hari ini saya berada Di sekitaran kota Tanggerang Malam hari ini Saya ingin melakukan teknik Pengambilan Street photography Hari ini Saya akan menunjukkan pada teman-teman Pengambilan foto Dengan teknik low light Dan Street photography Oke Saya keluarkan kamera saya dulu Saya menggunakan A6400 Saya lebih suka video Daripada foto Tapi untuk kali ini Saya akan bermain Bersama Foto dulu Oke Oke Saya mau mengambil jembatannya ini Saya menggunakan A6400 Saya akan menggunakan F1.8 Saya akan menggunakan F1.8 Saya akan menenakan F1.8 Terima kasih telah menonton 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 Jadi teman-teman gak harus fokus Pada objek saja Tapi apa yang bisa teman lihat Dan mengatur cahayanya Itu bisa menjadi nilai artistik Dari sudut pandang berbeda Kita bisa menerjemahkan setiap cahaya yang masuk ke dalam Jadi teman-teman gak harus berfokus pada Tampaknya Juga teman-teman bisa mendes Dari jauh Teman-teman sudah bisa Seperti gojek ini Oke Sepertinya jalan disana ditutup Karena itu kita tidak bisa dapat Yang kita inginkan Oke kita akan turun kembali Karena kan tempat situasi disini Sudah dalam keadaan lockdown Saya akan mencoba mencari Kuman interest Kuman interest adalah Bisa Bisa memoto Seakan-akan foto itu bisa dicara dengan Subjeknya Subjeknya ialah manusia Oleh karena itu Kita cari perpaduan Antara objek Dan subjeknya Saya akan mencoba jalan kesana Untuk mencari nilai interest Contohnya sepertinya Jadi banyak nilai art-art yang harus bisa kita dapatkan Oke saya akan mencari sumber interest Dimana ada kegiatan manusia disini Saya akan mencoba Mengambil dua orang itu Misi pak Kegiatan mereka lagi berbincang Bagaimana caranya Tampak mereka tahu Kadang gak semua orang suka difoto Banyak orang yang sangat risih Ketika mau difoto Makanya kita harus Jaga beritika kita dalam berfoto Tidak semuanya bisa kita bisa foto-foto Bisa kita bisa foto-foto Karena disini kegiatan manusia tidak banyak Makanya apa yang ada Kita akan ambil Apa yang bisa kita terlihat dari Yang bisa kita jadikan Sebagai pedoman Oke sepertinya disini memang Lagi sepi Tidak begitu ramai penduduk manusianya Iso saya terlalu tinggi Kita coba Membunuhkan isonya Iso ya Oke Sip mantap Semoga dia tidak marah Karena saya mengambil fotonya secara Sadar Dia melihat saya mengambil foto itu Saya mengambil Mau coba Kombinasikan Dilarang masuk ini Dengan Saya akan menunggu orang akan lewat Ini menjadi komposisi yang sangat bagus Jadi dalam fotografi ini Tidak saja momen saja kita harus mencari Tapi Kita harus bisa melihat Komposisi apa yang bisa tepat Untuk Masuk di frame kita Nih Tidak begitu orang lewat Saya akan dekret Tunggu dia di bawah lampu Oke 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 Untuk saat ini Saya akan mencoba Pengambilan lowlight Tapi pengambilan lowlight itu Saya harus memakai Yang namanya Sebentar Saya akan menurut Narkisinya Oke Saya akan mencoba Pengambilan lowlight Sepertinya umumannya Sudah cukup Saya akan mencoba Low speed Disini Kombinasi paling tepat Disini Oke Saya akan mencoba Ambil low speed nya Dengan menggunakan Tripod Saya mencoba Mengambil low speed Memakan waktu lama Karena saya harus pakai Tripod Kenapa harus pakai tripod Karena pengambilan Satu speed ini Sangat discan Sangat sensitif Dengan goyang Boncangan Karena itu Saya Memerlukan tripod yang kuat Dan kokoh Untuk dapat Bisa menopang Setiap getaran Oke Saya akan kombinasikan Ini Dan juga jalanan 13 Jadi kita harus menunggu selama 13 ketik Untuk pengambilan fotonya Karena setiap Ketiknya Dia akan mengambil 13 ketik Oke Sudah jadi Saya lupa Harusnya pakai timer Saya lihat hasilnya dulu Ya Betul Sudah tepat Saya akan ke Timer Oke Saya ambil Komunikasi Komunikasi Oke Memproses Selama 13 ketik Dia akan memproses Pengerjaan foto tersebut Kenapa? Karena ada 13 detik Yang akan diambilnya Sehingga Setiap Cahaya yang bergerak Dia akan menangkap secara cepat Makanya Bisa terlihat Bayangan-bayangan Lampu Seperti kita lihat Seperti kita tengok Seperti kita tengok Makanya bisa seperti terlihat Malah yang 6 Saya akan coba mengambil lagi Ukurannya Cahaya yang tajam Lihat Seperti cahaya yang tajam Benar kan Jadi setiap lampu yang lewat Dia akan menangkap secara cepat Oke saya akan bermain lagi Dari sudut yang berbeda Saya mencoba di Jalan Dengan settingan yang sama Terlalu silau Artinya Kita harus menurunkan Cahaya shutter speednya Tapi karena tidak ada kombinasi Saya lebih suka yang ada kombinasi seperti ini Saya akan mencoba Mengambilkan dari sana Saya akan berbeda lagi Untuk lampilan Untuk posisi Gambarnya Saya mau mengkombinasi jembatan Jadi nanti ada dua cahaya Cahaya diam Dan cahaya bergerak Saya akan mencari Komposisi yang benar Oke saya rasa cukup disini Saya akan menunggu Banyaknya lalu lintas Semakin banyak lalu lintas Semakin bagus Saya akan coba di Main 13 Oke sip Oke saya rasa daerah sini Saya sudah cukup Saya mau Memain Memain interest Lagi Saya Harusnya ini bagus Tidak ada lagi Sepertinya Tutup sekian Terima kasih Terima kasih